Oke, halo guys. Ketemu lagi sama kakak di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Di video kali ini, kakak pengen coba bahas materi kuliah baru, yaitu tentang interface dan pengaplikasiannya. Ya, mungkin teman-teman bakal ketemu mata kuliah ini di semester 5 nantinya ya. Nah, sekarang salah satu subbahasan yang akan kakak bahas yaitu mengenai deteksi error. Deteksi error ya. Nanti kan biasanya kalau misalnya deteksi error ini kita aplikasikan saat proses pentransmisian atau komunikasi data ya. Transmit, bit-bit gitu lah pokoknya. Ya, di deteksi error ini ada tiga metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada metode echo. Metode echo ini metode deteksi berupa interaktif lah. Bisa kita sebut sebagai interaksi aja. Misalnya ada kita sebagai operator mengirimkan data ke komputer. Terus komputer menampilkan data yang kita kirim. Jadi kita bisa mengeceknya langsung. Apakah sudah benar data yang ditampilkan oleh monitor komputer tersebut pada kita. Kayak gitu. Terus yang kedua ada metode deteksi error otomatis. Nah, di sini kita akan bahas. Metode deteksi error otomatis. Ada yang namanya pariti bit. Apa itu pariti bit, kak? Pariti bit ini adalah suatu konsep yang kita gunakan untuk mendeteksi error. Tapi, ada tapinya nih. Tapi, si pariti bit ini, dia hanya untuk dipakai mendeteksi single bit error. Misalnya gimana, kak? Misalnya kakak ada, ini sebuah transmitter ya. Eh, sebuah receiver, RX. Dan ini sebuah transmitter, TX. Nah, tentu si transmitter ini berfungsi untuk mengirimkan data. Dan receiver ini berfungsi untuk menerima data yang dikirim. Dan data yang dikirimnya itu berupa bit. Misalnya ngirim ke sini. Misalnya mengirim... 5 bit. 5 bit. Nah, jadi si pariti bit ini nanti bakal dapat secara otomatis mendeteksi. Apakah bit yang tersampaikan atau yang terkirim dari TX ini sudah sama dengan yang diterima TX bakal kedeteksi. Caranya gimana, kak? Caranya... Tunggu dulu ya. Kita satu-satu. Kita simak dulu di sini. Tahapan-tahapannya. Nah, tadi pariti bit ini juga terbagi menjadi dua tipe. Ada event pariti. Dan ada out pariti. Nah, yang event pariti gimana, kak? Yang event pariti... Itu cara mengeceknya kayak gini. Misal, kakak punya 5 bit yang akan dikirim oleh transmitter kepada receiver nih. Misalnya bitnya 0, 1, 0, 1, 1. Ini adalah bagian dari bagian dari si original datanya. Data asli yang dikirimnya. Dan ada satu digit di belakang ini. Yaitu yang menandakan sebagai pariti bitnya. Nah, karena di sini diminta event pariti. Berarti, kita hanya mengecek di sini. Kita hanya mengecek jumlah angka satunya. Jumlah angka satunya di sini kira-kira ganjil, genap. Kan ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Kalau tiga berarti ganjil. Kalau ganjil, maka kita harus membuatnya supaya genap. Maka kita tambahkan di sini angka satu. Ini adalah bagian pariti bitnya. Nah, jadi nanti si TX ini akan mengirimkan data jadi seperti ini. 0, 1, 0, 1, 1, 1. Akan dikirimkan ke RX. Tapi misalnya di tengah jalan, ada noise nih. Noisenya itu merubah angka satu ini jadi 0. Nah, akan merubah jadi 0 seperti ini. Maka si RX ini dapat memastikan bahwa si bit yang kita kirim ini adalah error. Dengan cara melihat si pariti bit belakangnya. Satu bit aja. Kan seperti definisinya yang kakak jelaskan tadi. Yaitu single check error bit. Error atau single bit error. Ini satu di belakangnya. Kan kalau misalnya dia sudah genap. Misalnya 0, 1, 0, 1, 0. Ini kan udah jelas. Ada dua. Ada dua, angka satu. Dia sudah genap. Maka si pariti bit ini kita hanya tinggal tambahkan 0 saja di belakangnya. Seperti itu. Nah, karena angka di belakang ini satu. Tapi di dalamnya angka satunya ada dua. Maka kondisi ini tidak benar. Jadi si RX itu dapat menyimpulkan bahwa si bit yang dikirim ini adalah error. Seperti itu. Sekali lagi, kakak simpulkan. Untuk event pariti, kita hanya menambahkan angka 1 di belakangnya jika data yang kita punya atau original datanya itu masih berjumlah ganjil untuk angka 1. 1, 0, 1, 0, 1. Original data ganjil, maka pariti bitnya 1. Kalau 0, 0, 1, 1, 0. Maka pariti bitnya adalah 0 karena jumlah angka satunya sudah genap. Begitu pun untuk out pariti. Sama konsepnya seperti event pariti. Jika angka satunya ganjil, maka dia akan jadi 0. Dan jika angka satunya genap, maka dia akan menambahkan satu angka supaya dia ganjil. Misal, 1, 1, 1, 1, 0. Di sini jumlah angka satunya ada 4. Karena di sini kondisinya adalah out pariti, maka kita tambahkan angka satu lagi supaya hasilnya hasil angka satunya ada 5. Misalnya, contoh 2, kakak punya 0, 1, 1, 1, 0. Karena jumlah angka satunya ada 3, 3 bit, maka kita tambahkan 0 karena dia sudah memenuhi kondisi ganjil. Gitu. Oke, oke, oke. Untuk pariti bit, kakak rasa cukup jelas ya untuk penjelasannya. Seperti ini. Jadi, pariti bit ini hanya bisa mendeteksi single bit error saat proses transmit dan save data. Ya, seperti itu. Oke, dari kakak sekian dulu. Selanjutnya kita akan di video selanjutnya kita akan coba untuk bahas mengenai metode-metode deteksi error lainnya. Seperti CRC, checksum, dan bahkan nanti juga bakal bahas bagaimana cara mengatasi errornya. Error correction-nya. membenarkan. Ya, mungkin sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum. selamat menikmati. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati